Karena yang gue lihat gini, piala U20, U19, U18, U17, dan lain-lainnya itu adalah ajang untuk pencarian bakat di dunia. Jadi setiap ada event youth, itu semua, semua apa namanya, agen-agen, scouting-scouting itu akan hadir semua, yang enggak di Indonesia yang jelas, akan hadir semua dan mereka mencari bakat. Nah, at least pemain kita pasti disorot, entah ada yang terpilih atau enggak, gue enggak tahu juga. Tapi peluang ini udah hilang, peluang ini udah hilang karena kita tidak ikut ke piala dunia dimanapun itu dimainkan, tapi tim yang kita kecam atau bukan kita, tim yang kalian kecam itu tetap ikut piala dunia, enggak ngaruh buat mereka. Oke, selalu tahu itu. Jadi peluang itu sudah hilang, oke. Kedua, pengalaman. Pengalaman untuk bermain lawan tim besar karena kemungkinan Indonesia akan ketemu tim besar, itu juga hilang. Itu juga hilang. Kapan lagi ya Indonesia bisa bermain lawan tim nas, apalah Inggris lah, Spanyol lah, apalah United lah, yang ikut berhasil. Enggak, enggak banyak mungkin, enggak akan ada lagi. Oke. Ketiga, ini panggung buat, kalaupun enggak dilihat scouting, banyak sekali klub-klub melihat, ini panggung dunia yang disorot oleh media dunia. Bukan Asia, bukan Asia Tenggara, bukan Eropa, tapi dunia, oke. Bermainnya seperti apa? Jadi peluang ini semua hilang dalam sekejap. Hanya karena ada beberapa orang tidak setuju bocah-bocah ingin bermain di pentas internasional. Jujur, gue tidak lihat alasan lain untuk gue itu, alasan lain hanya di mengada-ada. Untuk gue adalah, ya zaman sekarang mungkin susah ya, buat bocah-bocah itu main di luar negeri. Gue tidak mau bahas terlalu banyak soal detailnya, karena ini sangat politis dan itu bukan ranah gue. Tapi gue kembali bilang, sayangnya begitu banyak peluang yang hilang untuk pemain-pemain kita. Karena dengan batalnya event ini, banyak pengalaman yang hilang oleh pemain-pemain kita. Banyak sekali peluang juga untuk menunjukkan Indonesia, sepak bola Indonesia di mata luar negeri. Banyak orang yang tidak tahu bahwa kita ini juga main bola loh. Kita ini punya fans, ratus ratus juta lebih mungkin, yang gila bola. Banyak orang yang tidak tahu, dan peluang ini juga hilang sekejap. Peluang ini menghilangkan kita pentas di dunia internasional, bukan hanya untuk siapa pula, untuk negara Indonesia. Karena pasti ada datang-data kerabatnya, rekannya, tetangganya, pemain-pemain di Udani yang akan datang melihat Indonesia. Indonesia itu seperti apa sih? Oke, dan ini juga peluang potensi untuk mempromosikan Indonesia. Indonesia ini juga peluang potensi untuk Indonesia pengalaman menggelar event internasional di sepak bola.